Siaping dari Distrik Yangsu Mendengar ini, seorang kandidat yang berdiri di belakang Mubanceng berseru. Dia tidak menyangka akan mendengar nama ini di sini. Apa, Anda kenal Siaping dari Distrik Yangsu? Mubanceng dan yang lainnya segera melihat ke arah kandidat tersebut. Mereka juga mengetahui bahwa kandidat tersebut berasal dari Distrik Yangsu, namun karena suatu kecelakaan, dia memimpin sekelompok orang untuk bergabung dengan mereka. Faktanya, kelompok orang ini kini berasal dari berbagai tempat di sembilan benua, namun karena mengagumi kekuatan Mubanceng, mereka bersatu. Tentu saja aku kenal dia. Kandidat itu segera berkata, di Distrik Yangsu, Anda tidak dapat mengenal siapapun kecuali Siaping ini. Perbuatan jahat orang itu telah lama diketahui di seluruh Distrik Yangsu. Semua orang tahu tentang dia. Apa, anak itu sudah menjadi penjahat di Distrik Yangsu, dan reputasinya lebih buruk dari kotoran anjing. Rodi juga sedikit tercengang. Sejujurnya, perkataannya dilebih-lebihkan, berharap dapat memprovokasi Mubanceng untuk membalas dendam kepada mereka. Tapi mendengar kata-kata kandidat Yangsu ini, anak itu sebenarnya sangat terkenal dan mendominasi entah sampai kapan. Lebih dari itu, kamu tidak tahu betapa sombongnya dia. Kandidat berteriak, apakah Anda kenal Su Yuntian dari Distrik Yangsu? Dia berasal dari keluarga Su di kota Hua Jing. Karena beberapa pertengkaran, beberapa konflik, dia dibunuh olehnya. Di depan semua kandidat dari Distrik Yangsu, dia meledakan kepala Su Yuntian. Bahkan beberapa kelompok bajingan Su Yuntian yang berani membela keadilan dibunuh. Itu adalah adegan berdarah yang menimbulkan ketakutan di hati orang-orang yang mendengarnya. Reputasinya yang kuat sudah cukup untuk membuat anak-anak di Distrik Yangsu berhenti menangis. Setiap kandidat dari Distrik Yangsu tunduk pada keganasannya. Tidak ada yang berani berbicara, semua orang menundukkan kepala seperti burung puyuh. Bahkan tidak menyebutkan betapa menyedihkannya situasi kita. Rodi dan yang lainnya menelan ludah. Anak ini sangat galak. Mereka tiba-tiba merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Untungnya, mereka menyerah pada waktunya, jika tidak mereka akan membuat marah dewa yang ganas ini dan bahkan kehilangan nyawa mereka. Mereka juga tahu bahwa Su Yuntian dari Distrik Yangsu juga merupakan ahli surga keempat alam seniman bela diri, dan keluarga Su juga merupakan keluarga besar yang terkenal. Bahkan orang seperti itu terbunuh, apa yang harus ditakuti? Tidak apa-apa jika dia kejam, tapi masalahnya dia bernafsu dan suka menduduki wanita cantik. Ludah peserta ujian itu terbang kemana-mana. Pria itu menganggap dirinya terlalu tinggi dan sombong. Dia berkata bahwa wanita tidak dimaksudkan untuk dikejar tetapi untuk direnggut. Jadi, ketika dia melihat wanita yang disukainya, dia tidak pernah mengejarnya. Dia hanya menjatuhkannya di jalan dan membawanya pergi. Dia seperti pria primitif yang membawanya pulang untuk menyempurnakan pernikahannya. Apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Dikatakan bahwa dia telah menggunakan metode ini untuk merebut setidaknya 20 hingga 30 wanita. Wajahnya dipenuhi amarah. Merebut wanita yang disukainya saat melihatnya, langsung membawanya pergi. Apa yang sudah dilakukan tidak bisa diurungkan. Seorang peserta ujian tercengang. Apakah tidak ada yang akan melakukan sesuatu tentang tindakan jahat seperti itu? Ini jelas kejahatan. Sekelompok orang tercengang. Mereka juga merupakan generasi kedua yang berkuasa dan kaya, tetapi mereka juga memiliki keuntungan dalam melakukan sesuatu. Mereka tidak berani melangkah terlalu jauh, jangan sampai didiskreditkan oleh keluarganya sendiri. Namun, anak ini benar-benar tidak terkendali. Dia memperlakukan pemerintah federal seolah-olah itu adalah rumahnya, mengusir wanita yang disukainya dan membawa mereka pergi. Ini terlalu dibesar-besarkan. Apa dia benar-benar mengira ini adalah masyarakat primitif? Ia, segera panggil polisi untuk menangkapnya. Untuk kejahatan seperti itu, dia harus dipenjara setidaknya beberapa dekade. Seseorang menyarankan. Peserta ujian Yang Zhu menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya. Dia adalah anggota resmi perusahaan raksasa. Dengan perlindungan perusahaan raksasa, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Dia berteriak bahwa di Yang Zhu, dialah hukumnya. Apa? Mendengar hal tersebut, peserta ujian yang hadir mengepalkan tangan. Pantas saja anak ini berani sombong. Ternyata dia pernah bergabung dengan perusahaan raksasa. Dengan perlindungan organisasi super ini, tentu saja tidak ada yang berani memprovokasi dia. Tidak peduli apa yang dia lakukan, akan ada seseorang yang membereskan kekacauannya. Mu Ban Cheng juga mengepalkan tinjunya. Dia sendiri juga merupakan anggota Aurora Corporation. Secara alami, dia tahu betapa menakutkannya kekuatan tiga raksasa planet Yang Huang. Mereka adalah kekuatan transenden di atas pemerintah federal. Dengan kekuasaan sebesar itu, terlalu mudah untuk menyelesaikan perselisihan di antara masyarakat. Xia Ping ini, setiap orang berhak menghukumnya. Rodi mendonga ke langit dan mendesah. Dia juga berpikir bahwa dia bukan orang yang baik. Dia mengandalkan kekuatan keluarganya untuk mengamuk dan menindas banyak orang. Namun, dibandingkan dengan Xia Ping ini, dia hanyalah seekor domba kecil, seekor kelinci kecil yang murni. Bahkan playboy seperti dia pun merasa pria tersebut bukanlah orang baik. Kelompok orang yang tidak berguna juga merasa sangat malu. Dibandingkan dengan Xia Ping, mereka terlalu murni dan baik hati, tidak jauh berbeda dengan Lei Feng. Jadi bagaimana kalau dia anggota perusahaan raksasa? Bisakah dia melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia memiliki latar belakang yang dalam? Jika orang jenius seperti itu melakukan kejahatan, hal itu akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Bukan begitu. Dikatakan bahwa masyarakat di distrik Yang Zhu telah lama merasakan ketidakpuasan dan keluhan. Mereka baru saja akan melakukan pemberontakan. Untuk bisa membuat orang membencinya sejauh ini, Xia Ping ini juga yang terbaik. Aku ingat, memang ada dua atau tiga wanita cantik berdiri di samping anak itu tadi. Mereka mungkin dipaksa oleh bajingan Xia Ping itu dengan berbagai cara. Apa yang sudah dilakukan tidak bisa dibatalkan. Apa, dia bahkan tidak melepaskan peserta ujian Universitas Yan Huang. Apakah masih ada umat manusia yang tersisa? Jika geng jahat seperti itu tidak dihilangkan, masa depan planet Yan Huang kita akan berada dalam bahaya. Jika kita benar-benar membiarkan anak ini bergabung dengan Universitas Yan Huang, mungkin Universitas Yan Huang akan dirugikan oleh anak ini, dan reputasinya selama ratusan tahun akan hancur. Semua orang membicarakannya, dan semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Bahkan jika mereka belum pernah melihat Xia Ping, mereka marah padanya. Jika geng jahat seperti itu tidak dihilangkan, itu tidak bisa ditoleransi. Kakakmu, Anda memberi perintah. Biarkan Xia Ping ini terus mengamuk di sini. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan dibunuh oleh bajingan ini. Seorang peserta ujian berteriak. Ya, ya, dia hanya di alam prajurit Beladiri, tetapi dia telah melakukan begitu banyak kejahatan, menyebabkan orang-orang di Yang Zumarah. Jika dia dipromosikan ke alam guru Beladiri, alam Grandmaster, atau bahkan alam raja, apa yang akan terjadi? Mungkin seluruh planet Yan Huang harus menyerah pada kekuatannya yang ganas, dan kita hanya bisa hidup tanpa tujuan. Masa depan seperti itu gelap. Tidak, itu sama sekali bukan masa depan. Itu adalah akhir dunia. Sekelompok peserta ujian berteriak, dan kerumunan itu heboh. Rodi juga berkata, ya, satu-satunya orang yang dapat menghentikan Xia Ping melakukan kejahatan adalah Anda, saudaramu. Jangan khawatir, serahkan padaku. Dengan aku mengambil tindakan, anak itu tidak bisa terus mengamuk seperti ini. Mu Ban Cheng mengepalkan tangannya, dia memiliki perasaan suci untuk melenyapkan kejahatan bagi orang-orang. Yang disebut seniman Beladiri, bukankah mereka seharusnya menegakkan keadilan dan melindungi rakyat? Ayo pergi, ayo temui Xia Ping ini dan lihat apa yang membuatnya begitu sombong. 272. Jauh di dalam gua. Xia Ping mengikuti baunya, berbelok ke kiri dan kanan, berjalan sejauh 4 atau 5 kilometer, dan akhirnya mencapai bagian terdalam gua. Meskipun dia bertemu dengan lebih dari selusin kadal fireton di sepanjang jalan, mereka semua dengan mudah dibunuh olehnya. Benar saja, tidak ada kadal fireton di sini. Xia Ping melihat ke depan dan melihat ruang besar di depannya. Beberapa rumput berpendar di sekitarnya memancarkan cahaya biru redup, dan dia hampir tidak bisa melihat situasi ruangan. Ada tumpukan tanah di tanah, dan di tanah, ada 5 atau 6 telur, seukuran kepalan tangan, berwarna merah, dan sepertinya memancarkan semburan cahaya merah. Bahkan ada garis merah unik pada mereka, dengan bau yang aneh. Ini telur kadal fireton, tapi kenapa hanya 5 atau 6? Xia Ping segera merasakan telur monster ini sangat luar biasa, seolah mengandung energi yang agung. Diperkirakan telur-telur ini jauh lebih berharga daripada daging kadal fireton. He he, memang ada harta karun di tempat ini. Setelah memakan telur kadal fireton ini, aku bisa menerobos ke surga keempat alam prajurit bela diri malam ini. Xia Ping mengepalkan tangannya, sangat percaya diri. Dia hanya selangkah lagi dari surga keempat alam prajurit bela diri. Jika ada bantuan dari luar, itu akan menjadi sebuah langkah, dan energi dari kadal fireton ini jelas merupakan peluang ini. Xia Ping mencari-cari, tetapi tidak menemukan harta karun lainnya. Tapi meski telur ini tidak besar, sangat sulit untuk diambil. Xia Ping tiba-tiba mengerutkan kening. Tanpa tas di sampingnya, akan merepotkan untuk memasukkan telur-telur ini. Pada saat ini, suara sistem tiba-tiba berbunyi, Tuan rumah, dalam hal ini, saya sarankan Anda membeli cincin luar angkasa. Hanya perlu 200 ribu poin kebencian untuk mendapatkan cincin luar angkasa berukuran 100 meter kubik. Dengan cincin luar angkasa ini, kamu bisa membawa harta apapun bersamamu. Mendengar ini, mata Xia Ping berkilat, cincin luar angkasa. Apakah ini harta abadi legendaris dari penyimpanan benih master? Bisakah ditukar seperti ini? Jika dia memiliki harta seperti itu, maka dia bisa membawa banyak barang, dan bahkan mengeluarkan beberapa harta dari tempat ini. Misalnya, buah permata, daging kadal fireton, dan sebagainya. Hal-hal ini tidak dapat digunakan di reruntuhan pasir liar. Dia bisa mengeluarkannya dan terus memakannya, atau bahkan memberikannya kepada orang tuanya untuk memperkuat fisik keluarganya. Tentu saja, ini bukan masalah. Kata sistem. Xia Ping segera berkata, Tukarkan. Oke, suara sistem terdengar. Dengan deru, sebuah cincin perak jatuh ke tangan Xia Ping. Xia Ping meletakkan cincin itu di jarinya dan memeriksanya dengan kekuatan spiritualnya. Dengan ledakan, jiwanya seolah memasuki ruang virtual yang berukuran 100 meter kubik. Luar biasa, jadi ini space ring yang legendaris. Ini terlalu ajaib, Meskipun Xia Ping telah melihat banyak hal menakjubkan, dia masih terkejut dengan kemunculan space ring ini. Suara mendesing. Dia tanpa sadar bergerak dan segera menempatkan enam telur fireton lizat ke space ringnya, berbaring diam di sana. Tapi cincin ini terlalu mencolok. Apakah tidak ada cara untuk menyembunyikannya? Xia Ping mengerutkan kening. Lagi pula, dia belum pernah memakai cincin sebelumnya. Kemunculan cincin seperti itu secara tiba-tiba mungkin akan menimbulkan kecurigaan banyak orang. Tidak masalah. Selama tuan rumah menginginkannya, Anda dapat menyembunyikan cincin itu dan membuatnya tidak terlihat. Tidak ada yang dapat mendeteksinya, jawab sistem. Berpikir sampai di sana, Xia Ping menginginkan space ring menghilang. Namun, dia masih bisa merasakan cincin di tangan kanannya. Betapa menakjubkan, meskipun dia telah menghabiskan 200 ribu poin kebencian, itu membuat hati Xia Ping sakit. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkannya kembali, tapi dengan bantuan space ring ini, akan jauh lebih nyaman. Ayo pergi. Saatnya keluar, sosok Xia Ping melintas dan kembali ke jalur semula. Hanya dalam 5 atau 6 menit, dia telah meninggalkan gua. Saat ini, mayat Kadal Fireton di tanah telah dibersihkan oleh Jiang Yaru dan yang lainnya. Mereka mengeluarkan daging Kadal Fireton dan mengolah semuanya. Beberapa peserta ujian itu pintar dan cekatan. Sebelum pergi ke oasis, mereka menggunakan bambu untuk menenun keranjang, sehingga mereka bisa menyatukan semua daging Kadal Fireton, menghindari kerja keras mengangkut. Kamu keluar. Apakah kamu menemukan sesuatu? Jiang Yaru segera melihat Xia Ping keluar dari gua dan berbalik untuk melihat. Mendengar ini, banyak orang pun menoleh. Mereka juga sangat penasaran. Bagaimanapun, ini adalah sarang Kadal Fireton. Mungkin ada beberapa harta karun khusus. Yah, itu rahasia untuk saat ini. Kamu akan tahu malam ini. Xia Ping berkata sambil tersenyum. Jiang Yaru memandang Xia Ping dengan jijik. Kamu tahu bagaimana merahasiakannya. Tapi lupakan saja, perburuan hari ini sudah selesai. Ayo cepat kembali. Kalau tidak, saat hari sudah gelap dan turun salju, aku khawatir ini akan sedikit merepotkan. Baiklah. Xia Ping mengangguk. Segera, kelompok itu mengikuti Xia Ping menuruni gunung. Boom gelombang-gelombang. Saat Xia Ping dan yang lainnya tiba di kaki gunung, tiba-tiba, pedang tiraniki menyerang, memotong langit. Itu sangat sengit dan langsung menebas ke arah Xia Ping. Apa? Xia Ping menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan lingkungan sekitar. Dia sudah lama menyadari bahaya di sekitarnya. Dalam sekejap, dia bergerak puluhan meter secara horizontal. Dengan keras, pedangki menghantam batu terdekat yang beratnya ratusan ton. Segera, batu itu terbelah menjadi dua. Dengan suara retak, itu pecah menjadi lebih dari selusin bagian. Bahkan tanahnya ditinggalkan dengan tanda besar yang panjangnya puluhan meter. Siapa ini? Feng Hetang dan yang lainnya juga kaget. Mereka tidak menyangka seseorang akan menyerang mereka secara diam-diam. Mereka semua memandang ke depan, dan dalam sekejap, mereka melihat lebih dari seratus orang berjalan dengan anggun dari jauh. Dan orang yang menyerang tadi adalah seorang pria berpakaian putih. Penampilannya setampan batu giyok, dan tubuhnya memancarkan pedangki yang tak tertandingi. Dia menatap Siaping, seperti binatang buas yang menatap mangsanya. Kamu Siaping. Pria berbaju putih menatap Siaping. Aku Siaping. Siapa kamu? Beraninya kamu menyelinap menyerangku. Siaping menyipitkan matanya, menatap pria berbaju putih dengan bahaya yang luar biasa. Dia juga bisa merasakan kekuatan tirani pria berkulit putih. Itu benar-benar berbeda dari musuh sebelumnya. Saya Mubanceng. Pria berkulit putih itu berkata dengan acuh tak acuh. Dengan satu kalimat, dia memancarkan aura mengerikan yang mengerikan. Bagaikan gunung besar yang menimpa tubuh para calon, membuat mereka merasa tercekik. Mubanceng, orang yang namanya seperti bayangan pohon, bisa dikatakan menjadi orang nomor satu dalam ujian masuk Universitas Yan Huang tahun ini. Dia adalah seorang ahli di alam petarung lapisan kelima, keturunan klan tingkat raja, dan anggota resmi Aurora Corporation. Nama acak apapun dari atas sudah cukup untuk membuat banyak orang gemetar ketakutan. 273. Anak ini adalah Mubanceng. Dia sangat kuat. Pedangki yang tajam ini membuatku merinding. Reputasi seseorang seperti bayangan pohon. Kekuatan surga kelima alam seniman bela diri sudah cukup untuk melampaui banyak kandidat. Dengar, bukankah anak itu bersembunyi di tengah kerumunan Rodi? Orang ini benar-benar membawa Mubanceng ke sini. Begitu, Rodi membawa orang ke sini untuk membalas dendam. Semua orang sedang berdiskusi dan menatap kelompok Mubanceng. Mereka tahu bahwa orang-orang ini datang dengan niat buruk. Mungkin Mubanceng yang datang membela Rodi dan kelompoknya. Aku bertanya siapa kamu, siapa yang menanyakan namamu. Siaping mengepalkan tinjunya. Kamu secara diam-diam menyerangku seperti ini, membuatku mengalami kerusakan mental yang hebat. Sudahkah kamu memikirkan cara untuk memberikan kompensasi kepadaku? Dia ingin meminta kompensasi dari Mubanceng. Wu Tong dan yang lainnya tercengang. Pihak lainnya adalah Mubanceng yang terkenal, seorang ahli surga kelima dari alam seniman bela diri. Dia sebenarnya ingin meminta ganti rugi. Dia terlalu berani. Kompensasi pantatmu. Seorang kandidat dari distrik Suzhu melompat keluar dan memarahi. Kami bahkan belum mulai meminta kompensasi dari Anda. Anda sebenarnya ingin kami memberikan kompensasi kepada Anda. Apakah Anda merasa malu? Kamu melumpuhkan Rodi dan kelompoknya dan memeras 500 juta dari mereka masing-masing. Kami belum menyelesaikan masalah denganmu. Aku belum pernah melihat bajingan sombong seperti itu. Apakah kamu tahu apa itu rasa malu? Kakakmu baru saja memberimu peringatan. Jika dia benar-benar menyerangmu, kamu pasti sudah lama mati. Kenapa kamu masih di sini? Itu benar. Merupakan hadiah terbesar dari saudaramu bahwa kamu tidak mati. Cepat dan berterima kasih padanya. Rodi dan kandidat lainnya saling memarahi. Ludah mereka berterbangan kemana-mana. Mereka ingin membunuh Xiaoping yang tak tahu malu ini. Mereka belum pernah melihat pria sombong seperti itu. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Diam. Xiaoping melambaikan tangannya. Aku sedang berbicara dengan orang dewasamu. Untuk apa kentang goreng menggonggong? Aku akan berurusan denganmu nanti. Cuci pantatmu dan tunggu. Dia tidak terlalu ingin memperhatikan kentang goreng kecil ini. Bajingan ini. Rodi dan kandidat lainnya mengertakkan gigi. Mereka semua ingin bergegas dan menghajar sombong ini. Siapa si teman kecil itu? Apakah Anda tahu bagaimana berbicara? Ini terlalu arogan. Xiaoping, kamu terlalu sombong. Mubanceng menatap Xiaoping dan berkata, Sebelumnya, beberapa orang mengatakan bahwa Anda melakukan semua jenis kejahatan dan melakukan semua jenis kejahatan. Awalnya, saya tidak percaya. Tetapi hari ini, saya melihat bahwa Anda bahkan lebih keterlaluan. Daripada rumor yang beredar. Saya menyarankan Anda untuk berlutut dan meminta maaf sekarang. Hapus kontrak dengan Rodi dan yang lainnya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Jika kamu memprovokasiku, kamu tidak akan bisa pergi tanpa cedera. Pakaiannya berkibar meski tidak ada angin, dan aura menakutkan muncul. Xiaoping berkata dengan acuh tak acuh, Kemarilah dan mati. Kamu mencari kematian. Mubanceng sangat marah. Dengan ledakan keras, dia menebas dengan pedang panjangnya. Tiba-tiba, cahaya dingin yang menyelaukan memancar keluar. Itu memancarkan aura pembunuh seperti angin musim gugur. Seolah-olah suhu telah turun lebih dari 10 derajat. Serangkaian pedangki meledak, mengirim pasir dan kerikil beterbangan. Retakan mengerikan muncul di tanah. Tak mau kalah, Xiaoping menyerang dengan pukulan. Bang! Kekuatan tinju bertabrakan dengan pedangki, Dan segera, sebuah kawah besar meledak di tanah. Batu-batu besar di sekitarnya hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang mengerikan ini, Dan kerikil beterbangan ke segala arah. Angin kencang menyapu ke segala arah, dan peserta ujian di sekitarnya terkejut. Mereka dikirim terbang karena hembusan angin ini. Beberapa peserta ujian bahkan berputar beberapa putaran di udara sebelum jatuh ke tanah, Batuk darah tanpa henti. Raksasa! Peserta ujian di distrik suzu sangat terkejut. Mereka tahu betapa kuatnya Mubanceng. Dengan kekuatan seniman bela diri lapis kelima, Dia bisa menyapu segalanya. Dia bisa membunuh 500 fireton lizards sendirian. Dengan tebasan pedangnya, bahkan batu seberat ratusan ton pun akan hancur berkeping-keping. Namun, pukulan siaping seimbang, dan gelombang kejut membuat mereka terbang. Kekuatan seperti ini terlalu mengejutkan. Mereka harus mengakui bahwa meskipun karakter orang ini sangat buruk dan pada dasarnya dia adalah sampah, Kekuatannya tidak palsu. Tidak heran kalau dia bisa bergabung dengan perusahaan raksasa. Kamu hanya seniman bela diri lapis ketiga, dan kamu benar-benar bisa memblokir pedangku. Ekspresimu Mubanceng menjadi gelap. Nak, kamu memang punya kemampuan. Pantas saja kamu berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Dia tidak terkalahkan di distrik suzu, dan dia belum pernah bertemu lawan yang layak. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dengan usia yang sama di sini yang bisa memblokir pedangnya. Hal ini membuatnya merasa sangat terkejut. Aku tidak hanya bisa memblokir pedangmu, tapi aku juga bisa menghadapimu dengan santai. Aku menyarankanmu untuk segera menyerah. Akan kehilangan muka. Siaping mengingatkannya akan niat baik. Sombong, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menghadapiku dengan santai. Mubanceng dengan dingin mendengus, dan sinar dingin muncul di matanya. Serangannya seperti kilat, dan pedangki yang lebih menakutkan muncul dari tubuhnya. Ilmu pedang kaisar hijau, gaya pertama kebanggaan ketajaman. Dengan tebasan, cahaya pedang hijau muncul, seperti matahari hijau. Itu mempesona, dan hampir menenggelamkan radius beberapa ratus meter. Ini adalah pedang yang meremehkan semua orang. Teknik pedang ini kelihatannya bagus, tapi aku tidak tahu apakah itu hanya untuk pertunjukan. Siaping meninju berulang kali, dan langit penucetakan kepalan tangan muncul di udara, meledak ke arahmu banceng. Setiap pukulan seperti binatang buas purba, disertai dengan raungan yang menggemparkan bumi. Gelombang suara bergulung, hampir menghancurkan gendang telinga peserta ujian di dekatnya. Bahkan udara mengembun, begelombang seperti ombak. Bang, bang, bang. Tinju dan pedangki bertabrakan, seperti letusan gunung berapi, meledakkan lubang yang sangat dalam. Pasir dan batu beterbangan, dan di sepanjang perjalanan, batu-batu besar berubah menjadi bubuk. Jurang yang dalam terbentuk di tanah, dan pasir serta debu mengepul, beterbangan di langit. Peserta ujian di sekitarnya sangat ketakutan sehingga mereka mengencingi celana mereka. Jika mereka menghadapi gempa susulan seperti itu, mereka akan terluka parah di tempat. Mereka semua mundur satu atau dua kilometer, tidak berani terlibat dalam pertempuran antara keduanya. Rodi dan yang lainnya tercengang. Ketika mereka bertarung sebelumnya, anak ini tidak begitu menakutkan, yang berarti orang ini telah bermain-main dengan mereka sebelumnya, dan dia tidak menggunakan kekuatan aslinya sama sekali. Jika dia benar-benar menggunakan kekuatan aslinya, mereka akan dipukuli sampai mati. Orang ini terlalu tidak normal. Wutong dan yang lainnya juga terkejut. Ini juga pertama kalinya mereka melihat Siaping menggunakan kekuatan penuhnya. Sungguh luar biasa dia bisa bertarung dengan Mubanceng yang terkenal sedemikian rupa. Kita harus tahu bahwa Mubanceng adalah seorang jenius yang tiada taranya, seorang ahli di surga kelima dari alam seniman bela diri. Baik itu kekuatan atau ki asli, mereka berada di atas anak ini, dan jaraknya pasti sangat besar. Lihat apakah aku tidak berguna atau tidak. Mubanceng sangat marah dengan kata-kata Siaping. Seluruh tubuhnya melonjak dengan pedang ki yang keras, dan cahaya pedang itu seperti kilat, hampir merobek pakaiannya. 274 Mubanceng menunjukkan gerakan pedang yang lebih menakutkan. Dengan tebasan, dia memancarkan aura supremasi. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menebas, menutupi langit dan menutupi bumi, berniat untuk mengeksekusi musuh yang tidak mematuhi kaisar. Teknik pedang seperti itu telah mencapai puncak kesempurnaan. Itu benar-benar menampilkan esensi dari teknik pedang Raja Rilem dan menghasilkan momentum yang tak tertandingi. Peserta ujian di kejauhan gemetar. Mereka bisa merasakan bahwa mereka tidak menghadapi Mubanceng, tapi pedang sage yang tiada taranya. Di hadapan kekuatan seperti itu, mereka tidak bisa menandinginya sama sekali. Itu hanya seperti melihat ke gunung yang tinggi. Membunuh. Aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Siaping. Momentumnya seperti Raja Singa di hutan, mengguncang langit dan bumi. Dia menyerang dengan kedua tangan, seolah-olah dia adalah hiu haus darah dari laut dalam. Tangannya berubah menjadi gigi hiu, sangat tajam. Truki bergetar, memilih untuk melahap orang. Lingkungan sekitar dipenuhi aura pembunuh berwarna merah darah. Pasir dan batu beterbangan, membuat orang merasakan hawa dingin yang menusup tulang. Jurus ke-6 tinju binatang buas segudang, melahap hiu darah. Serangan ini merupakan simulasi dari serangan Dipsy Madshark. Dengan satu serangan, ia melahap langit dan bumi. Tidak peduli seberapa ganas mangsanya, ia akan langsung mati di bawah mulut hiu yang tajam itu. Di udara, seolah-olah Dipsy Madshark telah terbang keluar. Udara di sekitarnya berubah menjadi air, membuat suara menerjang. Dalam sekejap, ia menerkam ke arahmu banceng, membuka mulutnya yang ganas. Bang, bang, bang. Pedang kita berujung tiba-tiba meledak ke mulut hiu gila laut dalam, tetapi ditelan dalam satu tegukan. Seolah-olah itu adalah makanan yang lesat. Tidak mungkin, dia bahkan bisa menahan gerakan ini. Apakah anak ini aneh? Rodi dan yang lainnya terkejut. Mereka paling tahu kekuatanmu banceng. Seniman bela diri biasa bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Bahkan para jenius pun tidak dapat menahan gerakan kedua. Satu gerakan sudah cukup untuk menghancurkan musuh menjadi beberapa bagian. Tapi sekarang, anak ini dengan mudah menerimanya dan bahkan melahap pedangki dengan bersih. Dan mu banceng bahkan lebih terkejut lagi. Dia tahu kekuatannya sendiri. Bahkan jika itu adalah ahli lain di surga kelima dari alam seniman bela diri, menghadapi gerakan ini, mereka hanya bisa menutup mata dan menunggu kematian. Tapi anak ini jelas hanya berada di surga ketiga alam seniman bela diri, tapi dia sebenarnya bisa menahannya dengan mudah. Jika dia maju ke surga kelima dari alam seniman bela diri, tidak, bahkan jika dia hanya maju ke surga keempat, kekuatannya akan meningkat pesat. Bukankah dia bukan tandingan anak ini? Hasil seperti itu tidak dapat diterima oleh mu banceng yang tak terkalahkan. Bang bang bang. Kedua belah pihak bertabrakan lagi, bertarung di udara. Tinju dan pedang bertabrakan, menciptakan percikan api yang kuat. Seolah-olah arus udara yang mengerikan sedang bertabrakan, menciptakan semburan ledakan. Setiap tabrakan seperti gemuruh genderang perang, mengguncang gendang telinga hingga gendang telinga hampir pecah, dan kawah besar muncul di tanah. Segala sesuatu dalam radius 2 hingga 3 km adalah medan pertempuran mereka berdua. Segala sesuatu dalam radius beberapa km telah rata dengan tanah. Seolah-olah dua tank super saling bertabrakan, dan batu-batu besar itu hancur menjadi bubuk. Terlalu menakutkan, keduanya hanyalah monster. Seperti yang diharapkan dari mu banceng. Teknik pedangnya luar biasa, dan dia adalah orang nomor satu di alam raja karena mampu mengembangkan teknik pedang alam raja sedemikian rupa. Kita tidak bisa mengejarnya tidak peduli seberapa kerasnya. Kita coba. Meskipun mu banceng kuat, siaping ini benar-benar kuat. Setiap pukulan dan tendangan seperti senjata, dan dia tidak dirugikan saat bertarung melawan mu banceng yang memegang pedang. Selain itu, anak ini hanya berada di surga ketiga dari alam seniman bela diri. Jika dia maju ke langit kelima, alamnya akan sama dengan milik mu banceng. Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang akan menjadi tandingannya? Sial, aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Kenapa sampah ini begitu kuat? Tuhan sangat tidak adil. Mengapa Tuhan tidak menurunkan sambaran petir dan membunuh bajingan tak tahu malu ini? Melihat adegan seperti itu, Rodi dan yang lainnya dikejutkan oleh kekuatan kedua belah pihak. Namun, mereka semua sangat marah dan tidak mau menerima kekuatan tirani siaping. Jiang Yarudan yang lainnya juga terkejut. Meskipun mereka telah berada di sisi siaping untuk waktu yang lama dan selalu melebih-lebihkan kekuatannya, mereka tidak menyangka bahwa mereka masih akan meremehkannya. Jika dia benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya, orang ini hanyalah binatang buas, begitu kuat sehingga benar-benar tidak masuk akal. Pergi ke neraka. Mubanceng meraung dengan marah dan menebas dengan pedangnya. Ki sejati di tubuhnya diedarkan secara ekstrim, dan bahkan kulit di permukaan tubuhnya berdarah, seolah-olah dipotong oleh ki sejati yang kejam. Bentuk ketiga dari teknik pedang kaisar hijau, kematian semua. Saat pedang menebas, itu seperti puluhan ribu pedang menyerang pada saat bersamaan. Pedang ki jatuh seperti tetesan hujan, menutupi pegunungan dan dataran, padat menjadi satu. Setiap pedang ki tidak bisa dihancurkan, dan itu cukup untuk menghancurkan batu-batu besar. Dia habis-habisan. Kakakmu akhirnya habis-habisan. Pergilah sekuat tenaga. Apakah kamu bahkan tahu cara berbicara? Itu langkah mematikan. Benar, benar, benar. Itu jurus membunuh. Aku salah. Tapi dia benar-benar berhasil memaksa kakakmu untuk menggunakan bentuk ketiga dari teknik pedang kaisar hijau. Bahkan jika anak ini gagal, masih layak untuk dirayakan. Bahkan kakakmu belum sepenuhnya menguasai jurus ini. Tapi begitu dia menggunakannya, bahkan seratus orang pun tidak akan bisa menandinginya. Mereka akan dengan mudah dibantai. Orang ini pasti sudah mati. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya mendatanginya. Dia tidak punya tempat untuk lari. Ini adalah salah satu misteri tertinggi pedang dao. Ia tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Rodi dan yang lainnya menatapnya, tidak berani bersantai sama sekali. Saat pedang itu dilepaskan, rasanya seperti gunung besar yang menekan mereka. Itu seperti kelahiran kaisar pedang, dan segala sesuatu di dunia harus tunduk padanya. Mereka yang tidak taat semuanya bisa mati. Jejak auranya saja sudah cukup untuk menyebabkan retakan muncul di tanah. Beberapa batu kecil bahkan terguncang menjadi debu, dan tanah bergemuruh. Siaping juga merasakan kekuatan pedang yang menakutkan. Jika dia mengolahnya ke tingkat tertinggi, ia mungkin memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Itu sengit dan sombong, dan tidak ada tempat untuk lari. Ibarat seorang kaisar yang ingin mengejar musuhnya sampai ke ujung bumi. Tapi dia tidak ingin bersembunyi, dan itu tidak perlu. Misteri yang tak terhitung jumlahnya dari tinju binatang segudang mengalir di dalam hatinya, dan setiap bentuk mengalir keluar. Palu kera yang keras, auman singa, telapak tangan beruang yang membelah, serangan banteng, cambuk memutar ular, melahap hiu darah. Binatang buas kuno muncul di dalam hatinya, dan raungan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terdengar di kedalaman pikirannya. Sejauh ini, dia telah menggunakan total enam formulir. Kekuatan teknik tinju ini berlipat ganda setiap tiga bentuk. Semakin lama gerakan itu dilakukan, maka kekuatannya akan semakin mengerikan, dan semakin banyak pula zenki yang dikonsumsinya. Tinjunya seperti bayangan, dan dia menggunakan setiap bentuk teknik tinju. Kakinya menggunakan langkah kunpeng, dan dia seperti bayangan yang mengikuti tubuh. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di lapangan. Ini adalah kinerja kecepatan ekstrim. Boom gelombang-gelombang. Pada saat ini, sosok yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan berubah menjadi sosok. Siaping berdiri di tempat yang sama, dan auranya naik ke titik tertinggi. Bahkan bajunya robek. Bang! Dia mengambil langkah maju, dan lubang dalam yang mengerikan segera muncul di tanah. Retakan yang tampak seperti jaring laba-laba muncul, dan suara retakan bisa terdengar. Batu-batu di tanah semuanya hancur oleh aura ini. 275. Mengaum. Siaping berdiri di tanah seperti gajah liar, dan langkah kakinya menyebabkan tanah retak. Tinjunya berubah menjadi kapak raksasa dengan kekuatan gajah liar purba. Semua otot di tubuhnya menonjol, dan kekuatan tirani dan tak tertandingi meledak. Langkah ini setidaknya beberapa kali lebih kuat dari gerakan sebelumnya. Dengan satu pukulan, udara di sekitarnya terdorong menjauh, membentuk angin kencang. Itu sangat menakutkan, dan tidak ada musuh yang bisa menghentikannya. Bang! 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 Energi kepalan tirani ini seperti kapak raksasa, membelah segala sesuatu di jalurnya. Seolah-olah dewa kuno memiliki kekuatan seekor gajah, membelah gunung busu. Itu tak terkalahkan, dan energi pedang Mu Ban Cheng langsung hancur. Apa? Mu Ban Cheng terkejut. Pedangnya kita terkalahkan, terkondensasi menjadi suatu zat, dan bahkan dapat dengan mudah memotong baja. Tapi sekarang, itu hancur oleh pukulan dari lawannya. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Dong! Tinju kapak raksasa itu menyerang, dan seperti seekor gajah liar, ia menghantam tubuh Mu Ban Cheng dengan keras. Dalam sekejap, seluruh tubuh Mu Ban Cheng terguncang, bahkan pedang panjang di tangannya pun terguncang hingga jatuh ke tanah. Ah! Mu Ban Cheng sama sekali tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia terbang mundur sejauh ratusan meter, dan akhirnya menabrak batu yang beratnya ratusan ton. Dengan retakan, lubang berbentuk manusia segera pecah, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Bahkan tanah pun terguncang, dan ada retakan mengerikan yang memanjang hingga ratusan meter. Adegan itu mengejutkan. Dengan embusan, Mu Ban Cheng mau tak mau memuntahkan setegup darah. Jelas, dia terluka parah oleh pukulan ini. Dia sangat terkejut. Dia adalah seorang ahli di surga kelima dari alam seniman bela diri, dan dia telah menggunakan pedang terkuatnya, tetapi dengan mudah dikalahkan oleh lawannya. Bagaimana kekuatan tirani itu berasal? Meskipun dia berasal dari keluarga raja, dia tidak bisa memahami situasi ini. Kakak Mu. Melihat ini, Rodi dan yang lainnya berseru. Melihat situasinya kritis, mereka sebenarnya ingin bergegas membantu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Mu Ban Cheng dipukuli dengan sangat menyedihkan. Kamu sedang mendekati kematian, siaping mengabaikan Mu Ban Cheng yang jatuh dan segera bergegas menuju kelompok kandidat. Seperti harimau yang memasuki kawanan domba, tinju dan tendangannya adalah senjata yang tiada taraf, dan memiliki kekuatan gajah liar. Bang, bang. Dari waktu ke waktu, akan terdengar suara nyaring saat peserta ujian dilempar terbang dengan pukulan dan tendangan, berteriak kesakitan. Hanya dalam beberapa menit, lebih dari seratus peserta ujian telah dipukuli sampai babak belur, jatuh ke tanah dan menumpuk. Rodi dan yang lainnya sangat sedih dan meratap dalam kesedihan. Luka mereka bahkan belum sembuh, dan kini mereka dipukuli lagi, menambah luka pada luka mereka. Akhirnya, Xia Ping berdiri di depan orang-orang ini dan menatap mereka. Apakah kamu mengajukan? Kirim pantatku. Kelompok peserta ujian mendengus dingin. Mereka sama sekali tidak yakin. Mereka masih berani keras kepala. Beri mereka pelajaran. Tanpa menunggu Xia Ping berbicara, Antek nomor satu, Feng Hetang, melompat keluar dan memimpin sekelompok orang ke depan. Mereka memukul dan menendang, menyebabkan hidung dan wajah orang-orang ini membengkak. Sekelompok orang berteriak berulang kali. Mereka bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk membalas. Kalian semua tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Kalian sebenarnya berani membawa pasukan kalian ke sini untuk memprovokasi kami. Apakah kalian semua tahu nilai kalian sendiri? Mereka hanya tidak tahu luasnya langit dan bumi. Untuk sampah sepertimu, tidak peduli berapa banyak yang datang, kakakku akan mengurus semuanya. Feng Hetang berbicara dengan arogan. Rodi dan yang lainnya sangat marah sehingga mereka memamerkan giginya. Lemak tak tahu malu, untuk apa kamu pamer di sini? Ini tidak seperti kamu yang paling kuat. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Kak, sepertinya orang-orang ini masih belum yakin. Kenapa kita tidak menghajar mereka lagi? Kadal duri api yang tadi belum cukup memuaskan. Feng Hetang mengepalkan tinjunya dan meretakkannya, ekspresinya jahat. Berhenti. Saat ini, Mu Ban Cheng meronta dan sangat marah. Kalian keterlaluan. Apa kalian tidak punya empati saat menghadapi orang yang terluka seperti ini? Tidak apa-apa jika Anda mengalahkan mereka sekali, tetapi berapa kali lagi Anda ingin mengalahkan mereka. Anda lebih tahu kapan harus berhenti. Terlalu banyak, lalu bagaimana jika itu berlebihan? Jika Anda tidak yakin, datang dan lawan saya. Xiaoping melangkah maju dan mengepalkan tinjunya, mendarat tepat di rongga mata kiri Mu Ban Cheng, menyebabkan mata panda muncul. Xiaoping tanpa ampun menghempaskan Mu Ban Cheng ke tanah. Berengsek, Mu Ban Cheng marah dan menjadi gila. Dengan keras, Xiaoping memukulnya lagi. Kali ini, dia memukul rongga mata kanan Mu Ban Cheng secara simetris, menyebabkan sepasang mata panda muncul. Hem, sekarang wajahmu sudah sempurna. Juga enak dipandang. Lucu sekali. Xiaoping menatapu wajah Mu Ban Cheng, sangat puas dengan mahakaryanya. Lucu pantatku. Mu Ban Cheng menjadi gila. Paru-parunya hampir meledak. Jika bukan karena dia kehilangan kemampuan bertarung dan menghabiskan seluruh energi aslinya, dia pasti sudah lama bertarung sampai mati. Hanya apa yang kamu inginkan? Kami salah sekarang. Kami membawa banyak orang untuk menimbulkan masalah bagi Anda, tapi kami mengaku kalah. Bagaimana Anda bisa membiarkan kami pergi? Jika Anda ingin memeras uang, saya bisa memberikannya kepada Anda. Tapi jangan pergi terlalu jauh. Mu Ban Cheng sangat cemberut, tapi saat ini, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Biarkan kamu pergi. Xiaoping mengusap dagunya dan menatap Mu Ban Cheng. Bukan tidak mungkin, tapi kamu harus setuju untuk menjadi adikku. Dia tiba-tiba merasa terlalu membosankan untuk hanya memeras uang. Jika dia bisa mengambil Mu Ban Cheng sebagai adiknya, itu pasti akan membangkitkan kemarahan keluarga raja, yang akan sangat memalukan bagi mereka. Pada saat itu, bukankah mereka akan sangat membencinya? Ini jauh lebih baik daripada memeras uang. Apa? Tidak hanya Mu Ban Cheng, tetapi bahkan Rodi dan yang lainnya memandang Xiaoping seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Apakah anak ini tahu apa yang dia bicarakan? Dia ingin mengambil Mu Ban Cheng sebagai adik laki-lakinya. Benar-benar lelucon. Siapakah Mu Ban Cheng? Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Mu di kota Longyuan di Distrik Susu. Dulu keluarga raja dengan kekuatan besar. Banyak anggota keluarga memegang posisi penting di pemerintahan. Dapat dikatakan bahwa jika seseorang dari keluarga Mu bersin, Distrik Susu akan terkejut. Mereka juga memiliki hak suara di pemerintah federal, dan hanya sedikit yang berani memprovokasi mereka. Meski Rodi dan yang lainnya sombong, mereka tidak berani memprovokasi mereka. Selain itu, Mu Ban Cheng juga seorang jenius yang tiada taranya. Pada usia 18 tahun, dia sudah menjadi master di alam seniman bela diri tingkat kelima. Dia dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik Raja Rilem masa depan. Dia bahkan diterima sebagai anggota resmi Aurora Corporation, salah satu dari tiga raksasa yang huang star. Orang seperti itu, anak ini sebenarnya ingin Mu Ban Cheng menjadi adiknya. Apakah anak ini gila? Jika masalah ini menyebar, tidak hanya keluargamu di kota Longyuan yang akan marah, tetapi bahkan Aurora Corporation, salah satu dari tiga raksasa, juga akan marah. Bukankah ini tamparan yang jelas di wajah? Keluarga atau kekuatan mana yang bisa menanggung penghinaan seperti itu? Kamu gila, kamu ingin aku, Mu Ban Cheng, menjadi adikmu. Kamu hanya melamun. Teriak Mu Ban Cheng dengan marah dan memelototi Xia Ping. Dia bertekad untuk tidak menjadi adik laki-laki Xia Ping. Jika dia benar-benar menjadi adik laki-laki bajingan ini, maka dia tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi bahkan wajah keluargamunya akan hilang. 276. Jika kamu tidak mau, maka lupakan saja. Xia Ping bukanlah orang yang suka memaksa orang. Seperti kata pepatah, melon yang dipelintir dengan paksa itu tidak manis. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan Feng Hetang dan yang lainnya, lemparkan Rodi dan yang lainnya ke dalam gua dan beri makan kadal fireton itu. Apa? Mendengar ini, Mu Ban Cheng tercengang. Bajingan ini sebenarnya berani melakukan hal seperti itu. Melempar Rodi dan yang lainnya ke dalam gua, bukankah itu meminta mereka mati? Jika mereka jatuh ke tangan kadal fireton itu, mereka akan beruntung hanya memiliki tulang yang tersisa. Xia Ping yang tidak tahu malu, tidak apa-apa jika kamu mengancam Mu Ban Cheng, tapi mengapa kamu harus melibatkan orang yang tidak bersalah? Balalah bencana pada kolam ikan, ini membawa bencana pada kolam ikan. Tolong, kakakmu, tolong aku, aku masih muda dan perawan, aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin diumpankan ke kadal fireton, selamatkan kami, kakakmu. Mendengar kata-kata ini dan melihat Feng Hetang dan yang lainnya datang dengan ekspresi garang, seperti antek setia, wajah Rodi dan yang lainnya berubah menjadi hijau, dan mereka semua berteriak. Saat ini, mereka benar-benar merasa nyawa mereka dalam bahaya. Jika orang-orang ini benar-benar melemparkan mereka ke dalam sarang kadal fireton, mereka pasti akan mati. Setelah melihat keganasan Xiaoping, mereka tidak menganggap itu lelucon. Bahkan Suyuntian, keturunan langsung dari keluarga Su, terbunuh. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Xiaoping, kamu terlalu tercelah. Mu Ban Cheng mengertakan gigi dan sangat marah. Karena dia tidak bisa mengancamnya, dia malah menarik teman-temannya untuk mengancamnya. Ini sungguh tidak bermoral. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tercelah dalam hidupnya. Dia hanyalah sampah. Apa? Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Kamu juga tahu kalau aku adalah orang yang cuek dan tidak kompeten. Aku tidak pandai berbahasa. Xiaoping pura-pura tidak mengerti bahasa Yan Huang Star. Saat ini, Feng Hetang dan yang lainnya mulai mengambil tindakan. Mereka menangkap calon satu per satu, seolah-olah membawa tas besar berisi sampah yang tidak mudah terbakar, dan ingin berjalan menuju gua. Berhenti, segera berhenti. Melihat ini, Mu Ban Cheng tiba-tiba menjadi cemas dan dengan cepat berkata, aku akan menjadi adik laki-lakimu. Oke. Saya akui, biarkan mereka segera pergi. Apa katamu? Xiaoping mengedipkan matanya yang murni dan menatap Mu Ban Cheng. Mu Ban Cheng merasa dirugikan di dalam hatinya. Dia juga orang yang cerdas. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti kata-kata bocah itu? Dia mengertakan gigi dan berkata, kakak, kakak, aku mohon padamu untuk melepaskannya. Adik laki-laki, kamu memperlakukanku seperti orang luar. Ini adalah adik laki-laki dari adik laki-lakimu, jadi dia juga adik laki-lakiku. Kita semua berada di pihak yang sama. Mengapa kamu masih membicarakan hal-hal seperti itu? Sungguh. Xiaoping menepuk pundak Mu Ban Cheng. Perlakukan aku sebagai orang luar, pantatku. Mu Ban Cheng memamerkan giginya dan merasa seperti menjadi gila. Tadi, dia tidak tahu siapa yang begitu kejam hingga melemparkan orang ke dalam untuk memberi makan kadal duri api. Apakah ada orang seperti itu di sisinya? Saat ini, Feng Hetang dan yang lainnya juga berhenti. Mereka menempatkan kandidat yang ditangkap di tanah, tidak melemparkan mereka ke dalam gua. Hal ini menyebabkan Mu Ban Cheng menghela nafas lega. Tadi aku agak kasar dan menghajar kalian. Itu bukan masalah besar, kan? Xiaoping bertanya dengan ramah. Akan aneh kalau itu bukan masalah besar. Mu Ban Cheng mengepalkan tangannya dan memandang Xiaoping dengan jijik. Namun, dia tidak berani menunjukkannya. Dia mengungkapkan ekspresi munafik dan berkata, Tidak, tidak, tidak. Kami memang salah sebelumnya. Kami benar-benar berani menyinggung kakak. Kakak memukuli kami seperti itu untuk memberi kami pelajaran. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana menurut kalian? Ketidakpuasan apa yang kalian miliki terhadap saya? Jangan ragu untuk berbicara. Xiaoping memandang Luodi dan yang lainnya, bertingkah seperti kakak. Dia sangat demokratis. Bicaralah dengan bebas pantatku. Luodi dan yang lainnya mengutup dalam hati mereka. Jika mereka benar-benar berbicara dengan bebas, mereka akan menjadi idiot nomor satu di dunia. Mereka bahkan mungkin dilempar ke dalam gua untuk memberi makan kadal berduri api lagi. Tidak peduli betapa bodohnya mereka, mereka tidak akan mempercayai kata-kata bajingan ini. Tidak, tidak, tidak. Kami memang agak tidak sopan tadi. Kamu membawa sekelompok orang ke sini dan sikapmu sangat arogan. Setelah diberi pelajaran oleh kakak, kami belajar sopan santun. Bukan begitu. Apa yang guru tidak ajarkan kepada kami sebelumnya, sekarang saya telah diajarkan oleh kakak. Rasanya seperti saya telah mendapat pencerahan. Saya merasa seperti saya telah terlahir kembali. Rasanya enak. Inilah yang disebut mendengarkan perkataan seorang pria lebih baik daripada membaca buku 10 tahun. Jika kita bertemu kakak laki-laki Xiaoping sebelumnya, aku khawatir hidup kita akan berbeda. Tapi sekarang belum terlambat. Luo Di dan yang lainnya sangat munafik, mengucapkan kata-kata yang membuat mereka ingin muntah. Ini, ini. Jiang Yaru dan yang lainnya terdiam. Mereka tidak dapat membayangkan pemandangan seperti itu. Sekelompok tuan muda dari keluarga bangsawan Yan Huang Star sebenarnya berbaris untuk menyanjung Xiaoping. Belum lagi mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu dalam hidup mereka. Mereka bahkan tidak pernah memikirkannya. Apakah bajingan ini akhirnya akan mengulurkan telapak tangan jahatnya ke seluruh Yan Huang Star? Feng Hetang mengaguminya. Kakak laki-laki memang kakak laki-laki. Kemanapun dia pergi, dia sangat menakjubkan. Dia menaklukkan kelompok tuan muda dari keluarga bangsawan dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Sepertinya kalian masih memiliki sedikit pemahaman. Kalian memang elit. Kerja kerasku dalam mengajar kalian tidak sia-sia. Xiaoping sangat puas dengan sikap seperti itu. Bagaimana kalau begini, kalian masing-masing membayar 500 juta lagi, dan kalian bisa kembali dan beristirahat. Apa? Kami masih harus membayar. Mu Ban Cheng dan yang lainnya membelalak tak percaya. Saat ini, bajingan ini masih meminta uang. Apa? Anda tidak ingin membayar. Xiaoping menyipitkan matanya, memperlihatkan cahaya berbahaya. Uang ini adalah hadiah yang harus dibayarkan bawahanmu kepada kakakmu. Ini adalah hal yang sangat normal. Apa yang salah dengan itu? Meskipun dia menerima orang-orang ini sebagai bawahannya, uangnya tidak bisa kurang. Dia ingin membunuh dua burung dengan satu batu. Tidak, tidak, tidak. Itu hanya 500 juta. Itu masalah kecil. Untuk berbakti kepada kakakku, 500 juta bukanlah apa-apa. Satu miliar juga masalah kecil. Kami akan membayar. Kami akan segera membayar. Luo Didan yang lainnya mengangguk satu persatu, tidak berani membantah. Tetapi di dalam hati mereka, mereka mengutuk vampir ini. Dia benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Ada 120 orang di sini. Jika masing-masing membayar 500 juta, maka itu akan menjadi 60 miliar, yang merupakan kekayaan yang tak terbayangkan. Luo Didan yang lainnya bahkan lebih dirugikan. Tadinya mereka baru saja diperas 500 juta, dan sekarang mereka diperas lagi 500 juta. Totalnya akan menjadi 1 miliar, tetapi mereka tidak bisa menolak untuk membayar. Jika mereka tidak membawa orang untuk membalas dendam, hal ini tidak akan terjadi. Namun siapa sangka anak ini begitu galak bahkan Mu Ban Cheng pun bukanlah lawannya, dan pada akhirnya ia kembali dikalahkan. Wu Tong dan yang lainnya juga tertegun. Mereka mengira telah menderita kerugian besar, namun kerugian orang-orang ini bahkan lebih menyedihkan. Ketika mereka kembali, mereka pasti akan muntah darah. 277. Setelah menandatangani kontrak, Mu Ban Cheng dan yang lainnya segera pergi. Mereka takut jika mereka tinggal lebih lama lagi, mereka akan diperas oleh Xia Ping yang tidak tahu malu ini. Pada saat itu, bahkan jika mereka diperas sampai habis, mereka tidak akan melepaskannya. Lebih baik pergi secepat mungkin dan hilangkan pikiran bajingan ini. Xia Ping dan yang lainnya juga tidak tinggal diam. Mereka semua dengan anggun kembali ke Ola Istana Kota yang hancur. Ola ini sangat luas dan dapat dengan mudah menampung seribu orang. Saat ini, langit menjadi gelap dan suhu turun dengan cepat. Kepingan salju seukuran bulu angsa melayang ke bawah. Apa yang sedang kamu lakukan? Curong penasaran melihat gerakan Xia Ping. Orang ini sedang mengobrak abrik dapur rumah terdekat. Dia sepertinya telah menemukan pot yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan memasangnya dengan kayu bakar. Aku sedang memasak sesuatu untuk dimakan. Xia Ping mengeluarkan lima atau enam telur fireton lizat dan air dari pohon botol. Dia memasukkan semuanya ke dalam panci dan mengeluarkan dua batu berwarna merah menyala. Batu-batu ini adalah spesialisasi reruntuhan pasir liar. Mereka disebut batu api. Selama dua batu saling bertabrakan dan bergesekan, mereka akan segera mengeluarkan api merah. Dengan keras, dia segera membakar kayu di bawah panci. Memasak sesuatu untuk dimakan. Apa ini? Di mana Anda menemukannya? Jiang Yaru juga menoleh. Dia melihat lima atau enam telur di wajan hitam itu sangat aneh. Permukaannya ditutupi dengan pola merah yang aneh. Mereka tampak sangat luar biasa, seolah-olah itu adalah telur monster yang kuat. Mereka tampaknya mengandung banyak energi. He he, ini yang kutemukan di gua fireton lizat. Seharusnya telur fireton lizat, Xia Ping berkata dengan gembira. Setengah jam kemudian, air sudah mendidih sepenuhnya. Lima atau enam butir telur di dalam panci telah matang dan langsung mengeluarkan aroma yang memikat. Aromanya bahkan tercium di udara. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa pola pada telur kadal fireton yang dimasak tampaknya menjadi hidup. Mereka bahkan meledak dengan lampu merah yang menyilaukan. Itu sangat aneh. Telur-telur ini benar-benar bisa bersinar. Jiang Yaru dan yang lainnya tercengang. Mereka belum pernah melihat telur monster yang bisa bersinar. Mudah membayangkan betapa tidak biasa telur-telur ini. Ketika Namong Wu melihat ini, wajahnya langsung berubah. Dia menatap Xia Ping, di mana kamu menemukan telur seperti ini. Ekspresinya sangat gugup, keringat dingin keluar di dahinya. Dia tidak melihat asal-usul telur ini sebelumnya, tapi sekarang dia akhirnya melihatnya. Itu di kedalaman gua. Ada selusin kadal fireton yang mencoba menghentikanku. Tapi aku membunuh mereka semua. Xia Ping berkata dengan santai. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kita benar-benar selesai. Namong Wu tampak seperti langit runtuh. Kalau tidak salah, ini adalah telur raja kadal fireton. Kalau tidak, bagaimana bisa ada begitu banyak penjaga kadal fireton? Telur fireton lisat king. Xia Ping mengedipkan matanya. Jadi bagaimana kalau itu telurnya? Apakah itu beracun? Racun pantatku. Namong Wu jengkel. Ini tidak sesederhana racun. Sekarang kita secara tidak sengaja memasuki sarang raja kadal berduri api, merenggut keturunannya, dan memanggangnya sebagai makanan ringan. Apa yang akan dipikirkan oleh raja kadal fireton ketika dia mengetahui hal ini? Marah? Dia pasti akan marah besar. Jika itu adalah telur kadal fireton biasa, itu tidak masalah. Tapi ini adalah telur raja kadal fireton. Jika ia memakan keturunannya, ia pasti akan menjungkir balikkan dunia. Xia Ping menyentuh dagunya. Tapi saat aku memasuki gua, kenapa aku tidak melihat fireton lisat king? Itu mungkin pergi ke tempat lain untuk bertarung. Kata Namong Wu dengan suara yang dalam. Di reruntuhan pasir kekerasan, kadal fireton juga dibagi menjadi banyak kelompok. Setiap kelompok memiliki seorang raja, dan mereka saling membunuh dan bertarung memperebutkan wilayah. Kami beruntung hari ini, kami kebetulan bertemu dengan raja kadal duri api. Jika kami tidak bertemu dengannya, kami akan tamat. Apakah kamu tahu? Meskipun kadal fireton tidak terlalu kuat, raja kadal fireton memiliki kekuatan setidaknya lapisan ke-6 dari alam prajurit bela diri. Ini jelas tidak kalah dengan seniman bela diri manapun. Faktanya, raja kadal fireton seperti itu pasti telah memerintah puluhan ribu kadal fireton. Jika monster seperti itu marah, maka itu akan seperti pasukan besar yang menekan perbatasan, dan dia pasti akan datang untuk menyelesaikan masalah. Denganmu. Bahkan ratusan kilometer jauhnya, ia bisa menemukan musuh. Bisa dibilang selama kamu diincar oleh fireton lisat, kamu pasti akan mati. Jika raja kadal fireton kembali dan mengetahui hal ini, dia pasti akan mengejar kita sampai ke ujung bumi. Dia menunjukkan keseriusan masalah ini. Yah, kenapa kita tidak mengirim telur ini kembali dan sekaligus meminta maaf. Feng Hetang sangat ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dengan puluhan ribu kadal fireton datang untuk mereka, dan monster yang menakutkan seperti raja kadal fireton, bukankah mereka pasti sudah mati? Apa gunanya meminta maaf sekarang? Bisakah dia mengerti bahasa manusia? Namong Wu berkata dengan sedih. Dan ini sudah terlambat, telurnya sudah dipanggang olehmu. Jika kami mengirimkannya kembali, dia hanya akan semakin marah dan mengira kamu yang memprovokasi. Bukankah itu benar? Jika mereka mengirim telur panggang kembali, raja kadal fireton mungkin akan menjadi gila jika melihat situasi ini. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kita benar-benar kacau. Feng Hetang terbaring lumpuh di tanah, ekspresi sedih di wajahnya. Mereka baru saja menemukan makanan, yang memungkinkan mereka bertahan hidup dengan aman di reruntuhan pasir liar selama sebulan. Tapi siapa sangka kecelakaan seperti itu tiba-tiba terjadi? Ditargetkan oleh segerombolan monster, bagaimana mungkin mereka masih memiliki kehidupan? Jiang Yaru dan Curong sama-sama memelototi Xiaoping. Itu semua salah si pelahap bajingan ini. Apa dia pikir dia bisa makan apa saja? Dia mendapat masalah besar saat dia makan. Jangan khawatir, kita masih punya pembantu. Bukankah adik laki-lakiku Mubanceng punya banyak bawahan? Jika saatnya tiba, kita bisa meminta bantuannya. Dia pasti akan dengan senang hati membantu kita menghadapi fireton Lizard King. Xiaoping melambaikan tangannya, sama sekali tidak peduli dengan masalah ini. Ketika dia mengobrol dengan Mubanceng dan anak buahnya, dia menemukan bahwa mereka juga menemukan reruntuhan kota di dekat pegunungan Blackstone. Itu sangat besar, dan beberapa peserta ujian berkumpul di sana. Saat ini, hanya sebagian kecil dari mereka yang keluar untuk berburu ke Adal Fireton. Setidaknya ada seribu orang yang tinggal di reruntuhan kota itu. Jika mereka bisa meminta bantuan Mubanceng dan anak buahnya, mereka mungkin bisa menghadapi Raja Kadal Fireton. Minta bantuan Mubanceng. Sudut mulut Namongwu dan yang lainnya bergerak-gerak. Saat ini, Mubanceng hanya ingin membunuhmu. Bagaimana mungkin dia bersedia membantu Anda? Sudah cukup baik bahwa dia tidak menendangmu saat kamu terjatuh. Jangan khawatir, serahkan saja masalah ini padaku. Selama kita membunuh Raja Kadal Fireton itu, tidak akan ada masalah. Sekarang, ayo cepat makan telur Kadal Fireton. Telurnya sudah matang, dan sudah matang. Tidak akan terasa enak saat dingin. Siaping berseru. Jika kamu ingin memakannya, makanlah sendiri. Bentak Namongwu. Hanya orang idiot yang mau memakan telur Kadal Fireton. Begitu mereka memakannya, mereka akan terkontaminasi dengan aura Fireton Lisat. Dapat dikatakan bahwa ketika saatnya tiba, mereka pasti akan menjadi target Fireton Lisat King, dan akan diburu dengan gila-gilaan. Siapapun yang memakannya akan sial. 278 Setelah makan lima atau enam telur Kadal berduri api, Siaping langsung duduk bersila di tanah. Dia merasa seolah-olah ada api yang membakar di perutnya. Energi agung menyembur keluar dan mengalir melalui meridiannya. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Semburan cahaya merah keluar dari pori-porinya, menerangi seluruh rumah. Nyala api merah menyala di permukaan tubuh Siaping, seolah ingin memanggang Siaping. Namun, nyala api itu sepertinya hanya ilusi. Pakaiannya tidak terbakar, dan dia masih baik-baik saja. Luar biasa, bagaimana telur Kadal Duri api ini bisa begitu menakjubkan. Mengapa rasanya seperti Big Brother memakan pil ilahi? Feng Hetang tercengang. Adegan ini terlalu mengejutkan. Itu normal. Namong Wu berkata dengan suara yang dalam, Kadal Duri api sendiri adalah binatang langka di langit dan bumi. Untuk dapat bertahan hidup di planet Yan Huang selama miliaran tahun tanpa punah, energi yang dikandungnya sungguh luar biasa. Dagingnya cukup untuk menunjang aktivitas kami seharian, bahkan dapat meningkatkan budidaya kami. Dan telur ini adalah telur raja Kadal Berduri api. Energi yang terkandung di dalamnya bahkan lebih mengerikan. Ini pasti sepuluh kali atau bahkan puluhan kali lebih kuat dari daging Kadal Berduri api biasa. Ini setara dengan seratus obat harta karun tahun. Jiang Yaru dan Curong juga sangat terkejut. Namun, mereka tetap enggan memakannya karena itu hanya kentang panas. Jika mereka memakannya, mereka akan menjadi musuh bebuyutan Kadal Duri api. Siapa yang berani main-main? Persis seperti ini, malam berlalu dengan cepat. Siaping duduk bersilah di tanah. Darah di tubuhnya mendidih seperti lahar. Kekuatan obat yang agung melonjak, dan kisejatinya meningkat secara gila-gilaan. Ketika kisejati di tiga titik aku puntur mencapai batasnya. Dengan keras, bukaan keempat segera pecah, dan sejumlah besar truki mengalir masuk, menciptakan suara benturan seperti sungai yang begelombang. Kaca. Segera, tempat dia duduk diguncang oleh momentum tirani, dan sebuah lubang besar muncul. Retakan muncul seperti jaring laba-laba, dan bahkan seluruh ruangan berada di ambang kehancuran. Sukses! Aku akhirnya maju ke lapisan surgawi keempat dari alam petarung. Siaping mengepalkan tangannya dan merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya. Truki yang agung melonjak melalui meridian dan titik aku punturnya. Dia merasa kekuatan di tubuhnya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jumlah truki dua kali lebih kuat. Ini sangat berbeda dari sebelumnya. Ini adalah peningkatan kualitatif. Dapat dikatakan bahwa dia saat ini dapat dengan mudah mengalahkan tiga atau empat dari dirinya sebelumnya. Pantas saja yang membuka tiga titik aku puntur hanya dianggap seniman bela diri pemula. Yang membuka empat titik aku puntur dianggap seniman bela diri tingkat menengah. Perasaan ini memang berbeda dengan sebelumnya. Siaping menutup matanya. Dia dapat merasakan bahwa setelah membuka titik aku puntur keempat, tiga titik aku puntur asli telah membentuk sirkulasi energi sejati berbentuk segitiga, tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Justru karena siklus seperti itulah surga keempat dari alam prajurit bela diri tidak hanya memiliki jumlah energi vital dua kali lipat dibandingkan dengan surga ketiga, tetapi bahkan kecepatan pemulihan energi vital juga dua kali lebih cepat. Ini adalah celah yang sangat besar. Kekuatan obat revolusi ketiga juga telah disempurnakan sepenuhnya. Siaping bisa merasakan zenki di dalam tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang gila-gilaan. Sejumlah besar kekuatan obat di dalam tubuhnya dimurnikan untuk membentuk zenki yang agung, yang kemudian dialirkan ke titik aku puntur wawasan keempatnya. Pil penambah esensi sembilan revolusi ini hanyalah pil ilahi di zaman sekarang. Itu adalah pil tambahan terbaik. Meskipun tidak memiliki kekuatan untuk membuat seorang pembudidaya menerobos dengan segera, ia menang dalam hal daya tahan. Konversi energi obat ini saja sudah cukup untuk menyelamatkannya selama beberapa tahun berkultivasi. Begitu dia mengisi titik aku puntur keempat dengan zenki, dia dapat mencoba membuka titik aku puntur kelima dan maju ke petarung lima dan kakak, kamu telah menerobos. Feng Hetang yang semula tertidur lelap juga merasakan aura mencengangkan ini dan langsung terbangun. Dia menatap Siaping dengan mulut ternganga. Dia merasa bahwa Siaping tampaknya menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Jiang Yaru, Curong, dan Namong Wu juga terbangun. Mereka juga tahu bahwa Siaping pasti mengalami terobosan besar. Mereka mengira dia telah menembus fighter empat dan, kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki aura yang menakjubkan. Ini terlalu tidak normal. Jiang Yaru mau tidak mau berkata. Dia jelas baru saja berada di fighter tiga dan belum lama ini, tetapi setelah waktu yang singkat, dia berhasil menembus fighter empat dan... Jika masalah ini menyebar, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan ketakutan setengah mati. Ya, aku memang berhasil menembusnya. Bahkan jika aku mencari masalah dengan Fireton Lizard King sekarang, aku masih memiliki kepercayaan diri. Namun, aku masih harus mencari Mu Ban Cheng untuk meminta bantuan. Dengan bantuan mereka, peluang kita untuk sukses pasti akan meningkat. Mata Siaping berkedip. Menurut perhitungan Namong Wu, Fireton Lizard King seharusnya tidak terlalu lama melakukan ekspedisi. Seharusnya sudah kembali pagi ini. Begitu ia kembali ke sarangnya dan menemukan bahwa sarangnya telah dihancurkan, dan bahkan telurnya telah dicuri, ia pasti akan marah dan mengirimkan pasukan untuk menekan mereka. Bang! Dia meraih moonshooting Bo'o di sampingnya dan meletakkannya di cincin spasialnya. Dengan hentakan kakinya, tanah runtuh, membentuk kawah besar. Tanah bergetar hebat. Dengan suara deras, Siaping melonjak ke langit seperti burung rok dan berlari ke kejauhan. Dia tahu bahwa Mu Ban Cheng dan yang lainnya berada 2 hingga 300 km jauhnya dari sini, jadi dia harus melaju dengan kecepatan penuh. Adapun Jiang Yaru dan yang lainnya, mereka tetap di tempatnya dan tidak mengikuti. Tanpa yang lain mengikutinya, Siaping juga bisa menampilkan kekuatan terbesar dari langkah Kun Peng. Dia melintasi padang pasir dan terbang melintasi pegunungan seperti batu karang. Kecepatannya seperti mobil super sport. Dalam 1 jam, dia bisa mencapai 3 hingga 400 km. Jika itu adalah seniman bela diri biasa, bahkan jika mereka memiliki kecepatan yang begitu cepat, mereka hanya akan bertahan selama beberapa menit sebelum truki mereka benar-benar habis. Namun, Siaping berbeda. Dia mengembangkan seni abadi yang murni. Di bawah terik matahari seperti ini, dia terus-menerus mengedarkan seninya dan melahap energi matahari. Seolah-olah tubuhnya dilengkapi dengan mesin gerak abadi yang tidak akan pernah lelah. Terlebih lagi, berlari dengan kecepatan penuh seperti ini juga merupakan salah satu jenis kultivasi. Saat ini, di pegunungan Blackstone, sekelompok Kadal Fireton kembali dari jauh. Seolah-olah mereka adalah pemenang, mereka membawa biji berharga dengan ekspresi gembira. Ini adalah rampasan perang mereka, Fire Essence Ore. Jika mereka bisa melahapnya, mereka akan segera berevolusi dan menjadi lebih kuat. Ini juga salah satu alasan mengapa Kadal Fireton saling bertarung. Dan ada Kadal Fireton yang sepuluh kali lebih besar dari Kadal Fireton biasa. Itu seukuran harimau bertaring tajam, dan dikelilingi oleh Kadal Fireton lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Monster ini jelas adalah Raja Kadal Fireton, penguasa mutlak dari puluhan ribu Kadal Fireton. Wus! Segera, kelompok Kadal Fireton memasuki pegunungan Blackstone melalui gua. Mereka segera kembali ke sarangnya, berniat untuk beristirahat dengan baik dan mengurangi rasa lelah. Tetapi ketika Raja Kadal Fireton mencapai kedalaman sarangnya, ia melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya. Semua penjaga di sekitarnya telah menghilang, dan bahkan lima atau enam telur di kedalaman gua telah menghilang. Mengaum! Tiba-tiba, Fireton Lizard King meraung marah. Gelombang suara mengguncang seluruh gunung, menyebabkan retakan muncul dan sejumlah besar tanah berjatuhan dari atas. 279. Di atas gurun. Sesosok bergegas maju dengan kecepatan penuh seperti mobil sport. Pasir dan debu mengepul, memicu badai pasir yang memenuhi langit. Dia agresif dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan di bawah terik matahari dan suhu tinggi 60 derajat, dia tetap berlari seolah sedang terbang. Orang ini adalah Siaping. Mengaum gelombang-gelombang. Tindakan tidak bermoral seperti itu juga menarik perhatian monster di gurun pasir. Dengan keras, ia melompat turun dari batu besar di kejauhan dan menghalangi di depan Siaping. Dengan keras, kakinya menginjak tanah dan segera menciptakan dua lubang besar. Tingginya 3 meter, ditutupi dengan rambut kuning dan otot menonjol, seperti beruang. Faktanya, itu adalah beruang. Ini adalah tiran gurun, beruang pasir. Itu adalah monster menakutkan yang berspesialisasi dalam memakan tikus gurun. Itu sangat kuat dan tidak takut suhu tinggi. Ia suka bergerak sendiri, tetapi memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan. Dengan satu telapak tangan, bahkan ratusan ton batu bisa hancur berkeping-keping. Mengaum. Ketika beruang pasir melihat bahwa makhluk ini berani berjalan begitu tidak hati-hati di padang pasir dan menyerbu wilayahnya, ia langsung marah. Tubuhnya yang besar menerkam, ingin mencabik-cabiknya. Enyah. Siaping bahkan tidak melihatnya. Dia bahkan tidak memperlambat kecepatannya. Gaya keempat dari miriat bis-vis, bull strike. Seluruh tubuhnya seperti banteng yang maju ke depan. Tubuhnya melonjak dengan truki yang menakutkan, membentuk tanduk banteng. Kekuatan semacam ini lebih dari beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Dong. Tabrakan seperti itu menimbulkan suara seperti lonceng pagi dan genderang malam. Beruang pasir tertangkap basah. Seolah-olah ditabrak oleh kereta yang beratnya lebih dari 10 ton dan bergerak dengan kecepatan 2 atau 300 km per jam. Engah. Hanya dengan satu serangan, beruang pasir setinggi 3 meter itu terhempas. Dampak besar telah menghancurkan paru-parunya berkeping-keping, dan darah menyembur keluar dari sudut mulutnya, bercecaran di seluruh tanah. Dengan keras, tubuhnya meluncur di sepanjang tanah selama puluhan meter dan akhirnya menabrak batu besar. Akhirnya berhenti, tapi sudah mati. Batu besar itu juga terbelah menjadi dua bagian dari tengah. Dengan suara kaca-kaca, kerikil berguling ke bawah. Jika ada yang melihat pemandangan ini, mereka pasti akan tercengang. Beruang pasir adalah monster yang menakutkan. Ia dikenal sebagai tiran gurun. Bahkan tikus gurun pun hanya bisa menjadi makanannya. Bahkan ahli alam surga keempat dari seniman bela diri tidak dapat menahan satu pukulan pun. Tapi sekarang dia dipukul oleh Xia Ping, dia langsung mati. Bahkan kecelakaan mobil pun tidak akan begitu tragis. Namun, inilah kekuatan yang dimiliki Xia Ping saat ini. Setelah maju ke surga keempat dari alam seniman bela diri, dia telah membuka empat titik akupuntur. Ki asli miliknya dua kali lebih tebal dan setiap gerakan yang dia lakukan membawa kekuatan beruang yang kejam. Beruang pasir ini masih berani maju untuk menghentikan mereka. Itu jelas-jelas mendekati kematian. Momong-momong, aku tidak bisa mengunjungimu Ban Cheng tanpa hadiah. Bukankah beruang pasir ini hadiah yang bagus? Xia Ping menggosok dagunya. Ketika dia melihat beruang pasir yang dibunuh olehnya, dia tiba-tiba mendapat ide. Pa! Segera, dia mengangkat beruang pasir dengan satu tangan dan berjalan cepat seolah-olah dia sedang membawa barang biasa. Dia terus bergerak menuju kota tempat mu Ban Cheng berada, hampir tanpa melambat. Saat ini, ada kota peninggalan yang sangat besar. Dinding sekelilingnya dan bahkan rumah-rumahnya dibangun dari batu putih. Itu benar-benar berbeda dari kota peninggalan tempat Xia Ping berada. Itu bisa disebut kota Baishi. Itu tampak sangat sakral dan mewah. Apalagi kota ini tampak sangat utuh. Saat ini, di aula istana, sekelompok orang berkumpul. Mereka semua adalah kandidat dari sembilan benua, dan orang yang memimpin mereka adalah mu Ban Cheng. Namun, saat ini, luka mu Ban Cheng sepertinya hampir sembuh. Ini berkat fisiknya yang kuat, seni bela diri khusus, dan beberapa tumbuhan yang ditemukan di oasis, yang memungkinkannya pulih begitu cepat. Ada pun kandidat lain yang dikalahkan oleh Xia Ping dan lainnya, meskipun mereka tidak pulih begitu cepat, mereka pulih 50% hingga 60%, yang dapat dianggap sebagai kekuatan tempur yang hampir pulih. Saudaramu, ayo kita balas dendam. Seorang kandidat berteriak, Xia Ping dari distrik Yang Zhu itu terlalu arogan. Dia hanyalah seorang penjahat. Dia memukuli kita dan memeras uang. Jika kita tidak membalas dendam, orang lain akan berpikir bahwa kita adalah kesemek lunak yang dapat dicubit. Akan. Dia sangat tidak yakin, apakah itu dipukuli oleh Xia Ping dan lainnya atau diperas 500 juta koin federal. Iya, kita sama sekali tidak perlu takut padanya. Meskipun kami bukan tandingannya dalam pertarungan satu lawan satu, kami memiliki banyak orang. Kita dapat dengan mudah mengumpulkan seribu orang di kota ini. Ketika tentara datang, kemana bocah ini bisa lari. Aku jamin bahkan ibunya tidak akan bisa mengenalinya. Kapan kita pernah menderita kerugian sebesar itu? Jika kita tidak membalas dendam, kita tidak akan bisa menelannya. Satu persatu, para kandidat berteriak-teriak, dan kerumunan melonjak. Kemarin, hanya sebagian anggota yang pergi ke Pegunungan Blackstone. Faktanya, setidaknya ada seribu kandidat yang tinggal di kota peninggalan ini. Selama Mubanceng menelpon, orang-orang ini pasti akan mengikutinya. Ini adalah pengaruh keluarga raja, meskipun mereka sedang mengalami kemunduran. Mendengar kata-kata tersebut, Mubanceng juga sangat terharu. Bahkan, dia juga sangat ogah menerima kegagalan kemarin. Dia bahkan dipaksa menjadi antek oleh bajingan tak tahu malu itu. Jika masalah ini menyebar, wajah apa yang akan dia, Mubanceng, miliki, akankah keluarga munya masih bisa mengangkat kepala. Dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan semua keluarga besar di distrik susu. Jika dia bisa mengumpulkan kekuatan semua orang dan memberi pelajaran pada siaping yang tidak tahu malu itu, dia pasti bisa mendapatkan kembali wajahnya. Laporan. Tiba-tiba, seorang peserta ujian merasa cemas. Dia berlari masuk dari luar, terengah-engah seolah sedang dikejar monster. Seluruh tubuhnya berkeringat deras. Apa masalahnya? Melihat peserta ujian ini muncul di aula, sekelompok orang juga menoleh. Mereka semua mengenali peserta ujian ini sebagai penjaga di luar, yang bertanggung jawab menjaga lingkungan sekitar. Saudaramu, ada orang yang menakutkan di luar. Dia membawa beruang pasir dan menerobos semasuk seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar. Saudara-saudara kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Peserta ujian berteriak, wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang tak tertandingi. Apa? Semua orang terkejut. Beruang pasir adalah tiran gurun. Itu memiliki kekuatan tirani. Orang-orang biasa di surga keempat alam seniman bela diri bukanlah tandingan beruang pasir. Tapi sekarang, seseorang benar-benar telah membantai beruang ini dan bahkan membawa beruang yang kejam ini seolah-olah sedang terbang. Sepanjang jalan, dia dengan mudah mengalahkan penjaga mereka. Kekuatan tempur semacam ini sangat menakutkan hingga menjadi berantakan total. Sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi, hembusan angin bertiup dan bayangan hitam besar turun dari langit. Ledakan. Seekor beruang menabrak tanah olah istana, menciptakan lubang besar dalam sekejap. Bebatuan di tanah mengeluarkan suara kaca-kaca, dan retakan padat pun muncul. Seluruh istana bergetar. Bahkan angin kencang ini menghempaskan lima atau enam peserta ujian, menghempaskan mereka dengan keras ke dinding. Siapa ini? Semua peserta ujian, termasuk mau banceng, melihat keluar pintu dan melihat sosok berjalan selangkah demi selangkah. Setiap langkah kaki sepertinya menginjak detak jantung mereka. Itu memancarkan aura menindas yang tidak biasa. Siaping. 280. Ketika orang-orang di istana melihat siaping muncul, wajah mereka menjadi aneh. Tadi, mereka masih berdiskusi bagaimana menghadapi anak ini. Mereka tidak menyangka orang ini akan datang langsung ke rumah mereka, yang jauh melebihi ekspektasi mereka. Siaping, apa yang kamu lakukan di sini? Mubanceng segera memandang siaping dengan waspada, dan seluruh tubuhnya tegang. Ketika dia merasakan aura siaping, wajahnya tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi? Auramu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kekuatannya dua kali lebih kuat. Apakah Anda telah dipromosikan ke surga keempat dari alam prajurit bela diri? Dia segera menemukan bahwa siaping benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan dia tampaknya menjadi lebih kuat. Saya beruntung, saya mendapat sedikit inspirasi tadi malam dan berhasil menerobos. Siaping berkata sambil tersenyum. Orang aneh ini. Rodi dan yang lainnya tercengang. Menerobos hanya dengan sedikit wawasan, membersihkan acu poin keempat dan naik ke level keempat dari alam petarung. Lalu, bagaimana perasaan orang-orang seperti mereka, yang telah bekerja keras dan mengonsumsi ramuan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai terobosan? Sekalipun itu merupakan pukulan bagi orang lain, tidak mungkin seperti ini. Bagaimana seseorang bisa menerobos begitu saja? Itu tidak masuk akal. Sekelompok orang begitu iri hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Mengandalkan terobosanmu dan menjadi lebih kuat, kamu ingin datang ke sini untuk membuat masalah bagi kami. Mubanceng menggertakan giginya, mengira orang ini ingin memeras mereka lagi. Sejujurnya, kami memiliki banyak orang. Bahkan jika Anda ingin memeras kami lagi, kami tidak akan pernah menyerah. Ya, cepat kembali ke sarangmu sendiri, kamu tidak diterima di sini. Sekelompok peserta ujian berteriak keras, tapi semuanya sangat bersalah. Dia sudah sangat kuat sebelum menerobos. Sekarang dia telah menembus surga keempat dari alam prajurit bela diri, bukankah dia akan melawan tatanan alam? Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi pembunuh ini. Semua orang salah paham, saya di sini bukan untuk membuat masalah bagi Anda. Siaping melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak punya niat jahat. Matamu banceng berkedip, jika kamu di sini bukan untuk membuat masalah bagi kami, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Untuk meminta maaf. Siaping menengadah ke langit dan menghela nafas, tadi malam, saya memikirkannya dan hampir tidak tidur. Saya merasa apa yang saya lakukan benar-benar tidak pantas dan tidak etis. Bagaimanapun, kita semua berasal dari planet Yan Huang. Mungkin kita semua akan menjadi mahasiswa Universitas Yan Huang di masa depan. Kami semua teman sekelas. Kemarin sore, saya benar-benar memperlakukan Anda seperti ini. Saya merasa bersalah. Faktanya, saya membawa beruang pasir ke sini pagi-pagi sekali sebagai hadiah permintaan maaf. Saya harap semua orang tidak keberatan dan memaafkan kesalahan saya kemarin. Apa? Mendengar kata-kata ini, sekelompok orang tercengang. Beberapa orang menggali telinga mereka, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar atau apakah mereka berada dalam semacam ilusi dan mimpi. Kemarin, anak ini sangat sombong. Dia seperti penjelmaan iblis, memukuli mereka dengan kejam dan memeras uang dari mereka masing-masing. Dia tidak terlihat memiliki hati nurani sama sekali. Namun ketika dia bangun pagi-pagi, hati nuraninya tiba-tiba terbangun. Dia bahkan berlari ke arah mereka dan mengatakan bahwa dia ingin meminta maaf. Siapa yang akan percaya hal seperti itu jika dia mengatakannya? Mereka tidak bodoh. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan orang lain. Orang bisa berubah, tapi tidak terlalu banyak. Apakah mereka benar-benar mengira anak yang hilang bisa kembali setelah tidur? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka bodoh? Katakan sejujurnya, apa yang kamu rencanakan dengan datang ke sini? Mubanceng menatap Siaping dengan waspada dan tidak mengendurkan ketegangannya sama sekali. Aku benar-benar tidak punya skema apapun. Sejujurnya, aku datang ke sini sendirian. Apa yang bisa aku lakukan untuk kalian? Lagipula, kalian banyak sekali. Seteguk air liur dari kalian masing-masing sudah cukup untuk menenggelamkanku. Siaping mengungkapkan ekspresi yang tulus. Jika saya benar-benar mempunyai motif, itu adalah untuk menguburkan kapak dengan semua orang dan membangun masyarakat yang harmonis bersama-sama. F. Asterisk cek. Sekelompok orang tercengang. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan pernah mengira bahwa penjahat pelanggar hukum ini akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia jelas-jelas adalah iblis yang sering melakukan kejahatan bahkan berani membunuh keturunan keluarga bangsawan seperti Suyuntian. Kini, ia justru berani mengatakan ingin membangun masyarakat yang harmonis. Dia benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu. Mu Banceng juga sedikit tercengang. Saya mengerti. Saya kira orang ini benar-benar ingin meminta maaf kepada kami. Seorang peserta ujian tiba-tiba menyadari. Semuanya, pikirkanlah. Anak ini sedikit sombong, tapi dia tidak bodoh. Di reruntuhan pasir liar, dia kejam dan melakukan segala macam kejahatan. Setelah pergi, apakah dia masih bisa melakukan hal yang sama? Lagi pula, kita semua adalah keturunan keluarga aristokrat di planet Yan Huang. Bahkan jika anak ini berasal dari perusahaan raksasa, bukan berarti dia tak terkalahkan dan bisa mengabaikan segalanya. Jika kita semua bergabung dan menunggu ujian berakhir, bukankah anak ini akan berada dalam masalah besar? Dia mengungkapkan pandangan seolah-olah dia sudah melihat melalui siaping. Itu sangat mirip dengan suge kuno. Benar, kenapa aku tidak memikirkan hal ini? Seseorang di sampingnya juga menyadari. Pantas saja sikap anak ini berubah begitu banyak hanya dalam satu malam. Ternyata dia tahu betapa kuatnya kita. Anak ini pasti tidur semalaman dan akhirnya tenang. Dia akhirnya tahu orang seperti apa yang telah dia sakiti. Beraninya dia menyinggung orang dengan kekuatan dan pengaruh seperti kita. Bukankah dia mencari kematian? Sesuap air liur dari kita masing-masing sudah cukup untuk menenggelamkannya. Jadi, pagi-pagi sekali, bocah ini berlari, lelah bepergian, dan bahkan membawa beruang pasir, hanya untuk meminta maaf, dan bahkan ingin mengubur kapak. Kuburkan pantatku. Dia pikir hanya dengan membawa beruang, dia bisa mengubur kapak. Sungguh angan-angan. Dia memukuli kami dengan kejam dan bahkan memeras begitu banyak uang dari kami. Bagaimana seekor beruang bisa menyelesaikan masalah ini? Dia terlalu berhayal. Semua orang tiba-tiba mengerti mengapa sikap siaping berubah begitu cepat. Ternyata anak ini paham akibat menyinggung banyak dari mereka. Itu benar. Bagaimanapun, ujian itu hanyalah ujian. Setelah ujian, masih ada kehidupan dan kenyataan. Anak ini pasti memikirkan hal ini, itulah sebabnya sikapnya banyak berubah. Namun, ada juga beberapa orang yang mencibir dengan jijik. Jika mereka tidak mengambil kesempatan ini untuk memberikan pelajaran kepada Bestart ini, mereka tidak akan menjadi manusia. Mu Ban Cheng masih ragu. Apakah anak ini benar-benar datang untuk meminta maaf kepada mereka? Mungkinkah dia sedang merencanakan sesuatu? Dia masih belum bisa menghilangkan keraguan di hatinya. Jangan khawatir. Kali ini, saya datang untuk meminta maaf kepada semua orang dengan tulus. Jika Anda memiliki persyaratan, katakan saja. Jika masuk akal, saya akan melakukan yang terbaik untuk setuju. Siaping menepuk dadanya dan membuat janji. Pria tak tahu malu. Saat ini, dia masih berakting. Akan aneh jika mereka mengajukan syarat yang wajar. Mereka harus mengusulkan kondisi yang tidak masuk akal. Hanya dengan begitu mereka dapat memberikan pelajaran kepada Bestart ini dan mempersulit anak ini. Hanya dengan begitu mereka bisa melampiaskan amarah di dalam hati mereka. Sekelompok peserta ujian memandang Siaping dengan jijik. Segala macam rencana untuk mempersulit Siaping muncul di hati mereka. Bang!